Kita ke informasi lainnya pemirsa akibat cemburu buta seorang suami tega membakar istri dan dua anaknya di dalam kamar kontrakan di Cakung, Jakarta Tibur. Pelaku yang panik melihat istri dan anaknya terbakar akhirnya turut membakar diri. Satu keluarga yang terdiri dari suami, istri serta dua anaknya menderita luka bakar dan kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Rumah kontrakan yang mereka tempati di jalan inspeksi PPD Cakung, Jakarta Tibur terbakar setelah dibakar sang kepala keluarga bernama Usman Sayuti. Menurut keterangan tetangga korban, sebelum membakar istri serta dua anaknya Usman sempat terlibat cekcok dengan istrinya Winarsi. Istrinya kan sempat saya tanya di belakang itu tuh pas udah kejadian juga, iya katanya disiram bensin sama bapaknya Nayaka, si suami ya. Tubuh istrinya? Iya, kan lagi pada mainan hape, tiduran, di kasur gitu, setelah keluarga gitu, terus cekcok, disiram lah bensin tuh ke tubuhnya, terus langsung dinyalain hape-nya. Bahkan pelaku sempat memukul istrinya di depan kontrakan saat kondisi tubuhnya tengah terbakar. Di sini sempat gambar istrinya juga, pas kebakaran itu? Iya, kondisinya udah pada kebakar. Tubuhnya udah luka juga? Iya, iya udah pada luka, udah pada lecer. Pelaku diduga cemburu buta dan menuduh istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Apa ya faktornya sih yang cemburu? Hmm, terus cemburu. Dugaannya ya? Iya, iya, suaminya cemburu. Dengan tangan dulu, kalau lagi ribu-ribu. Unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Timur masih menangani kasus ini dan suami korban telah ditetapkan menjadi tersangka. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Altyazı M.K. www.feyyaz.tv